Halo semuanya, berjumpa lagi di channel ala ibu milenial Di video kali ini aku akan membahas 5 gendongan atau karier anak Yang sepengalaman aku wajib dicoba nih bun Penasaran? Oke tanpa lama-lama kita bahas satu persatu ya mams Beberapa hari yang lalu aku sempet ngasih polling nih di instagram aku Gendongan favorit mams tuh apa aja sih? Dan ternyata gendongan favorit mams yaitu gendongan jari Oke untuk para mams sebelum kita membahas lebih lanjut Aku akan memberikan beberapa harus kalian ketahui ada poin penting dalam menggendong T-I-C-K-S Tick, tight, jadi ketat, bukan longgar Biar bayi itu serasa dipeluk oleh si ibu I-Inview all the time Si ibu ketika menggendong bayi itu masih kelihatan Si bayi enggak melendam Yang C-Close enough to kiss Kup dekat ketika kita mau mencium si bayi K-Keep chin of the chest Dagu si bayi itu tidak menempel dekat dengan dada si bayi Yang S yaitu supporter bag Jadi menyangga bumbung bayi Oke langsung aja yang pertama adalah jari Nah pasti mams disini di rumah udah punya jari ya Atas bagian mams disini sudah tahu paham apa itu jari Jadi adalah gendongan ergonomis Yang ini mudah banget dicari dan harganya juga terjangkau lho mams Pengalaman aku jari ini aku beli ketika anak aku mau lahir Orang tua aku menyarankan harus beli jari Jadi jari yang aku punya itu ada beberapa Ini cukup panjang ya mas aslinya Sekitar 2,5 meter lebih Ini sudah lama banget Biasanya jari kalau yang udah lama itu enak banget ya Bahannya itu katunnya lebih nyerap gitu lho Dibanding yang masih baru Kelebihannya selain karena dia katun Agama dicari Terus harganya juga terjangkau Jari ini bisa dipakai dari usia newborn sampai balita Jadi kalau misalnya anakku usia 2,5 tahun ini masih dipakaiin jari Itu masih yang enak aja Terus selanjutnya yaitu kekurangannya Nah kekurangan dari jari ini sendiri Menurut aku untuk yang ibu baru saja memiliki anak Itu agak susah ya karena harus diikaitkan di belakang Kekurangannya juga untuk gendongan ini Biasanya kan cuma diikatkan di bahu Otomatis bahu kita itu cukup sakit ya mams Kalau kita lama menggendongnya Apalagi kalau misal gendongan atau ikatan kita itu kurang kuat Ditakutkan nanti bayi jadi gak nyaman Karena ikatannya juga kurang kuat ya mams Lanjut yang kedua Stretchy wrap Jadi stretchy wrap adalah kain yang berbentuk persegi panjang Tapi dia lebar Nah kayak gini mams Jadi diameternya mungkin sekitar 45 cm Dengan panjangnya lebih dari 2,5 meter Ini bentuknya kayak kaos Dia melar gitu Kebetulan aku stretchy wrap ini beli di Mikado Dari aku searching-searching sekolah IG-nya Mikado aku jadi tahu tuh gendongan M-shape tuh kayak apa Di awal tuh aku gak tahu yang namanya gendongan M-shape Setelah aku cari ternyata itu berpengaruh juga terhadap si kecil ya mams Anfaat gendongan M-shape sendiri adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan otot Kemudian tulang, tulang belakang, kemudian juga otak Wow Menggendongan stretchy wrap ini bisa digunakan saat baru lahir atau newborn Jadi untuk kelebihannya ya Setelah aku beli ini Jujur aja kerjaanku jadi bisa dikerjakan dengan baik Anak tetap masih dalam gendonganku Tertidur pulas Bahu aku yang selangan ini cuma satu sisi Aku tuh nyaman banget ketika menggendong gania Menggendong tuh terasa menyenangkan Dan juga ketika aku pakai stretch wrap ini otomatis si baby akan melekat pada tubuh kita So itu akan kayak skin-to-skin juga Kita akan bonding antara aku dan anakku gitu Nah kekurangannya yaitu kita harus belajar cara memakainya Jadi ini harus dililit-lilitkan ke badan kita Itu sering berlatih Terus yang kedua Jika anak sudah pulas Lepasnya tuh agak rumit Baru sering-sering berlatih Jadi kalau misal awal-awal Melepas si gendongan tuh agak ribet Masuk yang ketiga Yaitu ring sling ini Sebenarnya aku Kan pakainya bentar banget Waktu anakku baru lahir Ring sling yang aku gunakan tuh yang kayak gini Jadi sebenarnya ring sling itu Kain panjang Dikasih kayak ring besi kayak gini Nah Ini buat mengatur ketat longgarnya tuh dari ringnya ini Kelebihannya Simpel banget Bisa kita atur Tapi Untuk kekurangannya Buat aku pribadi Bertunggu pada satu bahu kita Bahu kita cepet capek Kekurangannya hidup kedua Yaitu Kalau misal kita Salah mengkaitkan ringnya Gendongan kita juga gak nyaman Saya lepas gitu aja Part yaitu Pouch sling Aku punyanya Dua jenis bahan Kaos Seperti gendongan kaos Atau disebutnya geos Satu lagi Yang aku punya itu Yang Yang gak terlalu melar Bahannya kayak Wall Sampai gandinya Usia dua setengah tahun Masih aku pakai Modelnya gak melar Jadi Menggendong Masih nyaman-nyaman aja Waktu aku coba yang Melar Kekurangannya Yaitu Menggantung Jadi si anak tuh kayak Gak nyaman gitu Bertumpu pada bahu Jadi Bikin capek Atau pegal ya Mams Untuk kelebihannya sendiri Motifnya lucu-lucu Kayak gini Harganya terjangkau Simpel banget Cuma kita Kaitkan kayak gini Nah Yang terakhir Yaitu SSJ Atau Soft Structure Carrier Hipseed Hampir sama ya Metodinya Yaitu Anak digendong Bisa di depan Dengan menghadap Kedepan Menghadap ke kita Bisa gendong Di belakang Tapi bedanya Kalau hipseed sendiri Adalah Mempunyai Bantalan dudukan Kita ikatkan Di pinggang kita Nah kayak gini Maksudnya Kita ikatkan Ke pinggang kita Duduk disini Kalau yang SSJ Kalau yang SSJ Dimudahkan dengan ikatan-ikatan Kayak gini Tinggal klik Biasanya Aku pakein Hipseed atau SSJ Itu ketika Si anakku Udah Cukup Tegak Ketika dia Duduk Lehernya udah Kuat Cukup kuat Aku bisa pakein Hipseed ini SSJ ini Sudah banyak ya Jenisnya Tapi ada beberapa Juga yang belum Memakai Pedoman M-Ship tadi Jadi Kaki anak itu Bukan Kayak menekuk Seperti huruf M Tapi Lebih kayak Menggelantung gitu Loh kakinya Oke Kelebihan dari hipseed Dan juga SSJ sendiri Yaitu Pertama Bisa buat Pempergian Aku Kalau Pempergian kemana aja Naik motor Atau mungkin Jalan-jalan Aku biasa Menggendong-gandinya Dengan hipseed Ketika menggendong Itu bukan hanya Cuma satu sisi aja Tapi bener-bener Dua sisi Ketiga Yaitu Peringkas Karena Kita tidak perlu Menalikan Sana-sini Sana-sini Mengikatkan Tapi hanya Mengklik Di belakang Bahu kita ya Nah kayak gini Udah kencang Kekurangannya Buat aku sendiri Hipseed Atau SSJ ini Cukup besar Jadi kalau kita simpan-simpan Itu kurang praktis Untuk awal-awal Untuk pemakaian hipseed ini Aku juga Masih dibantu Suamiku Belum bisa Pakai ini sendiri Karena posisi kan Kaitannya itu di belakang Jadi Agak kesulitan Oke Nah kebetulan Lima poin penting tadi Aku dapatkan Di Stretchy wrap Sama jari Dengan Simpul jangkar Oke itu aja Video kali ini Tentang Lima gendongan Yang pernah aku pakai Manfaat dan Kekurangannya Buat para mams Disini Yang menonton Mungkin Punya Pengalaman lebih Tentang Gendongan-gendongan tadi Bisa di-share Comment di bawah ya mams ya Semoga Hari ini Bermanfaat Bagi para mams semua Sekian Video kali ini Dadah 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 Dadah